Dua kasus kematian DBD hingga Minggu ke-2 April 2023 di Kecamatan Kota Bangkalan, memicu suara mesin fogging semakin nyaring. Seperti yang terdengar di Perumpesona Pesalakan Kelurahan Kemayoran, pada Senin, 17 April 2023. Sejak Januari, total kasus DBD yang diterima pihak Puskesmas Kota terdata sejumlah 9 kasus. Dua anak di antaranya meninggal dunia, keduanya berusia 4,5 tahun dan 6 tahun. Korban kedua beralamatkan di Perumpesona Pesalakan, Pusat Kota Bangkalan. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan menyebutkan, kasus kematian DBD terdata dari Puskesmas Teragah dan Puskesmas Jadi, pada November 2022 dan Januari 2023. Kondisi ini mengejutkan bidang pengendalian dan penyihatan lingkungan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Pasalnya, selama periode 2015 hingga 2021, terdata hanya satu orang meninggal dalam setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2021, terdata nol kematian. Laporan kasus DBD hingga Desember 2022 di Kabupaten Bangkalan terdata sejumlah 149 kasus, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai jumlah 140 kasus. Di tahun 2020 terdata sejumlah 104 kasus, atau lebih rendah dari tahun 2019 yang mencapai hingga sejumlah 171 kasus. Sementara di tahun 2018 terdata sejumlah 111 kasus dan sebanyak 77 kasus di tahun 2017. Hasil analisa Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan di tahun 2021 menyebutkan, kasus DBD menyerang rata-rata anak usia 5 hingga 14 tahun, atau di angka 48 persen. Balita usia 1 hingga 4 tahun di angka sekitar 12 persen, dan sisanya 15 hingga 44 tahun 30 persen. Total usia 5 hingga 44 tahun hampir 80 persen. Pantauan Tribun Madura di Puskesmas Kota Bangkalan, seorang pasien anak, Nadira, 5 tahun, warga Kelurahan Kraton tergeletak di Bangsal Ruang Rawat Inap Nusa Indah. Ia dilarikan ke Puskesmas pada Sabtu, 10 April 2023, karena badannya panas sejak Rabu, 5 April 2023. Dari Januari, data kasus DBD di Kecamatan Kota seperti apa, Bu? Ya, sejak awal tahun ini sampai bulan April, kami menerima sebanyak 9 kasus yang sudah terlaporkan. Di antaranya 2 kasus kematian di bulan April ini. Kami sudah berupaya untuk melakukan, terutama melakukan penyuluhan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+, melalui PG program DBD kami, dan juga di kegiatan kemasyarakatan. Setelah itu, kami juga melakukan fogging di pasien yang sudah terdiagnosa demam berdarah denuli. Dengan data kasus seperti itu terbilang tinggi, Bu, ya? Angka kasus DBD di Kecamatan. Ya, karena sudah ini bulan keempat, dan ada kasus kematian, kami sangat menghimbau kepada seluruh warga masyarakat bahwa demam berdarah ini tidak bisa diabaikan ya. Dan juga karena musim penghujan saat ini, otomatis banyak kasus demam berdarah yang juga menjangkit, menyerang, terutama pada usia anak-anak. Jadi, intinya, yang kami himbau adalah tindakan pencegahannya, yaitu dengan 3M+, menguras, mengubur, menutup, dan plusnya adalah memakai lotion anti nyamuk. Terutama pada usia anak-anak sekolah. Dengan dokter siapa? Dokter Wibit Mayasari. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!